Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel nah kalau teman-teman kali ini saya akan bagikan bagaimana sih caranya aktifin volte di HP kalian nah terutama untuk yang pengguna Xiaomi dan juga kartu mytocomsel agar lebih mudah itu biasanya lebih mudah ya Nah di disini untuk cara pertama kalian bisa masuk ke kode dial terlebih dahulu untuk cara pertama kalian ke menu bintang 363 eh 363 bintang 8653 lap panem di bintang 86583 pagar bintang pagar bintang sampai muncul tulisan disable atau yang nampil ya lupa juga kayaknya nah setelah itu kan juga bisa dicek di menu bintang 363 bintang tidak 3 lagi bintang 4653 4636 pagar bintang pagar bintang di sini kalian bisa ke menu informasi telepon di informasi telepon nih kalian bisa atur di sini yang belum aktif volte nya di menu yang ada di sini nih volte disediakan bisa terlihat ya yang belum aktifkan aktifkan terlebih dahulu menggunakan kode dial tadi biasanya aktif Hai di sini juga ada panggilan video disediakan panggilan volte disediakan disini kan bisa aktifkan aja panggil volte namun tidak bisa langsung ini cuma bisa harus menggunakan kode dial untuk mengaktifkan nya kayak tadi dan atau yang mau akses yang pengguna Xiaomi kan bisa langsung aja ke menu spesifik seluruhan langsung ke penyimpanan internal untuk membuka informasi telepon seperti ini kan bisa buka ya kan bisa aktifkan Nah untuk setelah itu setelah kode dial kalian juga bisa ke menu kartu SIM dan jaringan seluler biasanya disini ada menu aktifkan kartu toko volte nya ya di sini biasanya aktif ada nah disini juga bisa kalian menggunakan dual SIM untuk volte juga ya di sini kan bisa aktifkan terserah kalian kalau ini mah bisa kalian pakai bisa enggak nah untuk yang aktifkan full di kalian bisa masuk ke menu indot kartu SIM nya kan bisa aktifkan kalau gunakan volte ini muncul kan bisa aktifkan aja di sini kalian aktifkan kalau dimatiin bakal seperti ini dan kalau udah aktif nanti akan muncul lagi nih volte nya tunggu aja bentar kita lihat nah muncul ya volte nya ini seperti ini seperti ini aja biasanya sudah berhasil ya aktif full di nya namun untuk yang belum bisa aktif kalian bisa menggunakan cara terakhiri yaitu menggunakan my telekomsel untuk mengaktifkannya untuk khusus kartu telekomsel nah pertama kalian buka terlebih dahulu aplikasi my telekomsel seperti ini kita kembali terlebih dahulu ya sebentar oke kita kembali terlebih dahulu kita tunggu hingga muncul tulisannya semuanya nah disini kalian bisa cari dulu ini menu yang volte ya seperti ini nah oke jadi seperti itu nah lanjut sekarang ikutin aja yang saya omongin nih caranya dari menu aktif menu aktifasi volte ini ya nah oke disini saya ganti terlebih dahulu kartunya ya saya skip saya ganti kartu yang belum aktif volte nya oke kita ikutin aja lanjutan saya ya di kartu yang belum saya aktifin saya skip aja terlebih dahulu ini ya nah oke untuk yang dari my telekomsel nya pertama kita pindahkan dulu ke kartu yang sudah ada kotanya ya yang kartu yang akan digunakan contohnya yang ini ya yang belum full lte bisa dilihat disitu tunggu dulu tunggu dulu muncul sinyalnya oke disini sudah lihat voel belum ada full lte nya ya disini kita langsung aja cari menu rewatnya disini kita pilih aktifasi volte kita tunggu kita tunggu hingga terbuka oke ini sedikit lama nah disini bisa dilihat disini kartunya sudah mendukung full lte namun belum aktif nah bagaimana caranya mengaktifkannya disini kalian hanya perlu mengaktifkan disini ketik aja yang disini tekan yang ada disini yaitu aktifkan full lte maka dengan begitu full lte yang ada disini di atas sini ini akan langsung muncul seperti yang ada disini enggak percaya kita lihat aja untuk metakomsel ini untuk yang tokomsel yang kartu metakomsel ini dijamin 100 persel berhasil nah selama telan yang full lte kamu tak aktif dan disini bisa dilihat telan keaktif pastikan full lte di HP kamu sudah diaktifkan dan nikmati jaringan full lte nah hanya seperti itu saja sudah aktif dan disini tetap dalam proses kita bisa cek paket kita kembali dan kita repress dulu kita ke menu pengaturannya ya nah disini menu kartu kita coba matikan full lte nya lalu aktifkan lagi atau matikan kartunya ya seperti ini tapi kita pindah terlebih dahulu untuk datanya nah setelah itu kalian pilih matikan kembali atau menggunakan mode pesawat aja supaya bisa nah disini sudah muncul full lte nya dan benar-benar sudah muncul tadi enggak muncul sama sekali dan disini jika kita ubah ke nomor tadi disitu sudah full lte ya dua-duanya disini kita coba lihat lagi di menu tadi menu full lte ini dan kita lihat apa yang tulisannya oke kita tunggu memang sedikit lama ya oke gimana ini kita tunggu dulu oke kita coba lagi ya kita tunggu kena belum akses nah disini bisa lihat disini nomor dengan akses ini dengan nomor akses yang ini ya ini sudah nomor akses 02-14439 yang tadinya belum ada full lte nya ini sudah berubah menjadi ada full lte nya ya bisa dilihat dengan jelas ini sudah ada full lte tadi belum ada dan disini sudah ada keterangannya bahwa full lte nya sudah aktif bisa dilihat disini nih bulat ini ya nih yang dilingkarin ini full lte sudah aktif full lte di nomor jika anda sudah aktif anda sudah aktif jadi seperti itu untuk yang di mati komsel yang benar-benar pasti bisa mengaktifkan full lte nya nah bagi yang mau nyoba silahkan anda coba dengan tutorial dari saya semoga berhasil jika kalian benar menggunakan nya pasti berhasil nah jadi seperti itu saja tutorial saya sampai jumpa di video selanjutnya ya